Halo warga betoto, balik lagi kita di Mirable SMP Di prolog kemarin kita itu cuma sekedar perkenalan aja seantar member ya walaupun sebenarnya udah saling kenal ini gede banget suaranya nah jadi saya bakal coba untuk review ya jadi review untuk base nya karena kemarin lupa sebenarnya kalau dibelah sempet saya sempet cuman lupa ya maklum faktor U nah jadi di Mirable SMP ini lobby nya itu sangat amat simple dan mendadak guys jadi kemarin itu pokoknya seinget saya 2 hari ya 2 hari sebelum Mirable ini dibentuk itu dadakan banget buat guys jadi mereka-mereka yang ikut sekarang ini jadi pengen banget main di server lagi ya sudah lah jadi saya buatkan ya tapi server ini bukan server kayak kemarin guys yang hosting-hosting yang ngeselin semua kemarin ya gak sampe sebulan hilang orangnya gak tau kemana owner nya ya ya jadi saya putuskan aja beli rilem ya biar gampang juga lah ngurusnya walaupun tapi gak apa-apa guys ini deming kepuasan yang main juga ya orangnya juga cuman 10 orang dan ya itu aja sih lobby nya saya sempetnya cuman buat sedikit aja yang penting ada lobby ya terus kita kesini dulu mungkin ya disini ada Mirable SMP kayak apa ya patung selamat datang lah ya itu ada tulisan selamat datang di Mirable SMP disini ada ini dulu mungkin ya ini ada peraturan Mirable SMP nah ini beberapa peraturan yang tidak boleh dilakukan disini ya isya dilarang toxic, pvp, atau menyerang player lain ya yang gak ada aturan tiba-tiba perang itu jangan guys ya itu soalnya bakal rusuh, dilarang maling, sarkas, menggunakan cheat, dan apapun ya tapi disini yang beda dari server sebelumnya yang terakhir di ROP itu jadi disini diperbolehkan untuk menggunakan TNT ya kemarin itu TNT gak bisa terus spawner, spawn anchor, anchor ya lupa saya namanya terus yang bahan-bahan peledak itu kemarin gak bisa semua tapi disini saya perbolehkan karena orangnya juga cuman 6 ya cuman 6 orang jadi rasanya gak rusuh lah ya orangnya juga baik-baik sih harusnya yaudah kita lanjut ke sini ini adalah lord survival yang udah ngikut lama pasti udah tau nih siapa ya apa kabar? halo lord survival udah lama tak bertemu ya, tak berjumpa ini saya juga udah beberapa hari baru masuk server lagi ya terus juga ada makanan ya jadi disini saya siapkan beberapa makanan ada pizza, bakso, dan miramen yang sebenernya ini skam sih disini ada pizza ini kita letakin dulu barang biar kita bisa lihat yang kita dapatkan nah jadi ini skam guys ya ini pizza ini bukan beza guys sebenernya cuman sekedar sweetberry ya itu bahkan cuman satu juga ya ya gimana guys kalau dikasih langsung banyak keenakan si abang ya nanti dikasih makanan banyak dia langsung mining ya puas dia yang lain tadi merendungnya nggak bisa mining gitu kan terus disini juga ada bakso ya lah sama iya guys jadi saya taruh sweetberry juga sih nggak ada bedanya dan disini yang ketiga ada miramen gitu ya yey penasaran jadi ada dua makanan itu skam guys ya nanti untuk surah-surah aja ya tapi kemarin yang saya buat di mixcraft itu parah loh malah jadi kalau ada yang mencet ya yang saya buat skam itu dia bakal terbang ke langit dan jatuh ke bawah mati gitu ya itu dulu mirip buka di mixcraft yang di sekolah itu dulu ya fantasy school kalau nggak salah ya oke itu semua sudah dan sekarang ini adalah tempat untuk teleport ke luar dari tempat ini guys sekarang tempat ini saya letakin barier ya yang dimana nggak bisa lewat dan juga tidak bisa dipasang blok ya di lobby ini tuh ya guys tuh jadi tidak bisa diapa-apain yang hanya bisa kita lakukan adalah teleport dan ini juga ada pagi untuk clear hujan karena ya saya nggak tahu lagi untuk sekarang sistem untuk ngebuat one slip layer itu yang kayak dulu pernah saya pakai masih bisa apa nggak nggak tahu ya saya nggak pakai lagi jadi kita buat yang lebih simple aja dari NPC gitu guys ya sekarang kita teleport dan ketemulah si bapak pemandu gitu ya tuh guys ini ke lobby lagi dan pagi clear ya kalau malem tiba-tiba malem nggak sempat pagiin gitu kan dan deket sih itu lobby ya tuh lobbynya melayang guys nggak apa lah ya ini ada pemandu terus kita akan coba nah ini base saya guys disitu juga ada base-nya abang sama si adek ya Ellie sama si Fanny ya kemarin sebenernya mereka nggak satu tim cuma saya buat satu tim aja biar kompak lah sekali-sekali ya gitu ya mereka juga jarang on mereka ini adek sibuk abang juga sibuk oke sekarang kita ke base saya aja ya nah disini juga udah saya garap ya ini pengennya saya pengen buat suatu farm yang dimana farmnya itu luas banget guys pokoknya selingkaran ini ya selingkaran tanah ini itu bakal diisi farm nah ini saya udah dapet beberapa macem ada lah ini ancur gimana ceritanya nih pokoknya disini ada padi gandum apa sih namanya weed ya ini ada beetroot terus disini ada kentang dan tinggal nanti saya bakal cari wortel ya disini saya nggak nemu villager tapi si Arga ya katanya udah ngebuat nyembuhin nyembuhin villager udah buat peranakannya juga jadi nanti kita coba mampir lah ya sekalian mau beli-beli barang kalau sempet sih nah ini juga tanahnya belum sempet di tambel semuanya gitu kan banyak drone nah ini btw saya banyak melihara ini Anto ini U City ini Situ itu siapa nggak tahu ada ya pokoknya gitulah ini saya buat sementara dulu sih ini farm saya nggak tahu ini bakal dibuat apa lagi tapi untuk sementara biarin dulu begini kita juga udah dapet labu ada sugarcane ya nggak saya urus saya belum sempet ngurus saya pulang kerja capek kadang males masuk server gitu ya mainnya mobil legend terus sih nah terus disini ada jalan naik ke base yang saya buat ini juga belum selesai nanti bakal diratain semua pake si sonrick ini biar lebih rapi gitu kan jadi kesannya kayak kastil gitu guys saya pengennya buat medieval kastil gitu pengennya cuman nggak tahu sih bakal terjadi apa nggak mudah-mudahan jadi nanti ya tapi untuk awal nanti mungkin saya bakal buat desa dulu disini ya desa kecil biar keliatan rame karena rada sepi disini keliatannya dan disini ada Mr. R yang dimana seharusnya ini juga nama saya sendiri sih saya singkat begitu disini ada untuk ngepagiin doang ya kalau dari setiap base kenapa saya buat begitu karena saya takut ada kerusuhan guys soalnya kalau udah main ke base orang ya misalkan rusuh tuh kan kalau dipasang lobby bisa langsung kabur guys kaburnya ke lobby gitu kan nah saya nggak mau begitu kalau memang dia rusuh misalnya tapi jangan sampai sih kalau ada rusuh kan dia ngerusak itu nggak bisa kemana-mana tuh kalau ada yang online misalkan kan tapi enggak lah kayaknya baik semua yang ikut saya kali ini ya disini ada tiang bendera yang belum saya buat saya ini pengennya buat bendera yang hitam putih abu-abu guys warna kontras dan nantinya menggunakan bulu domba cuman saya belum punya warna hitam ya sebenarnya laut deket sih kalau mau nyari gurita nyari squid cuman saya lagi malas ya kemarin banyak yang saya buat ya nampel itu, ngegali ini ya banyak lah pokoknya ya jadi nanti saya sempetin aja di off-cam ya jadi mohon maaf kalau saya nggak buat prosesnya di on-cam ya karena ya lama guys buat beginian ya seperti yang kalian lihat lah sebelum-sebelumnya ya nah ini juga ini barang-barang yang saya pakai di awal-awal ya tuh ya ada sampah apalah ini saya belum atur banget ya mudah-mudahan nanti sempet lah ya ini untuk pembakaran ini kemarin bakar-bakar batu juga sih nah ini ya batu-batu ini saya gunain untuk si sunbreak ini guys hey oh ya ada tulang tadi ya oh di bawah guys coba kita ambil lah masih nggak tadi ada tulang kalau nggak salah di bawah nah ini guys siapa tahu kita bisa pelihara gitu kan nanti kalau bukan ini ini panah bapak nah siapa tahu nanti kalau ada pewarna kan ada sih tadi ada daun kuning juga ya bisa kita warnain gitu kan mudah-mudahan ini dua aja lah mana dia lah udah ngilang baik ya tuh di spawn apa lah bener ilang guys yaudah kita pilih aja dia ilang ya karena disini juga sering banget keluar si serigala itu ya serigala nyasar-nyasar entah kemana kalau nggak saya eh kayak ada suara tadi ya oke jatuh itu buntu guys ya udah saya masukin terus saya mau kasih tahu apalagi tadi ya ya serigala tadi ya pokoknya mereka tuh bakal keluar sendiri nongol-nongol sendiri dan si Ely apa si Arga ya Ely kalau nggak salah Sampai jumpa